Halo semuanya, selamat datang lagi di Marki Ngopot alias Mari Kita Ngobrol Podcast Masih dengan gue Tika disini pastinya By the way, kalau kalian udah pernah dengar podcast gue sebelumnya Pasti kalian notice kan, musik instrumen di opening gue berubah Jadi itu adalah lagu ngasal song dari temen gue Fajar Thank you banget Fajar Dan kalau kalian penasaran bisa kepoin aja instagramnya At Jarfarabi, oke Dan maaf banget kabar buruk Gue gak bisa update hari Rabu dan hari Sabtu untuk bulan ini Tapi gue usahin banget bakal update 4 hari sekali Karena tugas kuliah gue lagi lumayan umpung Karena mau ujian Jadi harus ngerjain jurnal dan lain-lain Oke Move on Jadi di episode kali ini gue gak bakal bahas tentang relationship lagi Tapi gue bakal ngebahas tentang Insecurity and how to be confident gitu Nah kemarin gue nanyain di instastory gue Apa sih yang bikin kalian insecure Atau gak percaya diri gitu Nah ada yang jawab Dan ada juga yang justru nanya gitu ke gue Beberapa pertanyaan Nah mungkin gue bakal bacain jawaban-jawaban dulu kali ya Nanti baru pindah ke pertanyaan Tapi gue gak bakal sebutin username-nya Karena I think it's kinda Apa ya Kayak personal ya kan Oke Itu ada yang jawab bantet Terus environment Overthinking gak jelas Jadi muncul pikiran masa kurang Merasa kurang dari orang lain Terus berada di lingkungan baru mungkin Sering jawab omongan orang lain Nah mungkin gue disini bakal ngebacain dulu Nanti tanggapan gue terhadap jawaban dan pertanyaannya Bakal gue bahas nanti Jadi pastiin kalian denger sampe abis ya guys Terus next itu ada Bentuk tubuh atau postur tubuh Plus kalo ngeliat orang cakep Ngerasa jadi manusia jelek banget Aduh Sedia bacanya Terus Other people achievement Terus Fisik Fisik TK Hahaha Eka-weka-weka Perempuan gendut tak ada yang mau Siapa bilang Terus ada job Karena masa lalu Hmm Kayaknya ini trauma Ngasal lalu gitu ya Oke Next itu ada Hmm Body shaming Sama diri sendiri Karena Udah mulai over Kasih tanda sedih Gak pede aja sama diri sendiri Jangan body shamingin diri sendiri deh Oke Oke next itu Hmm Kayak gue tuh cakep banget Gak tau kenapa malah gak pede Karena cakep Oke 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 Padahal dia kemarin Curhat ke gue Kalo dia gak pede sama pas fotonya guys Next My mindset Banyak banget hal yang bisa dilakuin Tapi karena mindset itu sendiri Jadi semua ragu dilakukan Hmm Mindset yang bagaimana Terus Itu ada Social media Kayak kita tuh harus punya badan kayak gitulah Muka kayak gitulah Banyak Gayanya Kayak gitu deh Gitu Setuju sih Setuju Setuju Banyak sih yang jawab Karena social media Terus Ada yang jawab Aku lemah engkak Oke Karena omongan orang-orang terdekat Hmm Aku kayak nilai banget nih Terus My eyes Fisik Terus Jerawat My scars Jerawat punggung Terus Liat orang cantik Hoho Oke mungkin Itu jawaban-jawaban kalian Nah sekarang aku mau cerita dulu Tentang My insecurity aku Di masa kecil Sampai jadi aku yang sekarang Dulu aku terakhir Percaya diri Karena aku aktif dan bersemangat anaknya Dibandingkan teman-teman aku yang lain Bahkan pas TK Aku gak peduli gitu Orang ngomongin Aku pake sepatu roda Jadi waktu itu Ada Suatu Perlombaan Lomba lari gitu Jadi pada saat itu Kebetulan aku baru dibeliin sepatu roda Jadi Biasalah anak kecil kan Kalau misalnya Baru dibeliin sesuatu Pengen langsung dipake gitu kan Karena aku tuh Langsung pake waktu itu Dan Banyak yang Ngomongin aku gitu Kayak Pake sepatu roda Dibilang Kalo pasti Kalah Kalo pake sepatu itu Jangan mau pamer deh Mentang-mentang baru Kayak banyak gitu kan Omongan-omongan Teman-teman aku Tapi Gue Gak Peduliin sama sekali Maksudnya Emang bener sih Sebenernya kan Itu sepatu roda Kalo misalnya Gak dikeluarin rodanya Itu kan berat gitu ya Gitu Tapi ya Gue anaknya nakal gitu Dan Sebenernya gue Termotivasi Sama My mom Dia bilang Yang penting Tika nyaman Gitu Terus gue bilang Tunggu tika di garis finish Ya mah Gitu And see Gue menang pada saat itu Dengan sepatu gue Yang kata orang Pasti kalah Blah-blah-blah Karena berat Kayak I don't care bro Kayak Bang unique Is okay gitu Misalnya kamu nyaman Dan yakin Dengan pilihan kamu Ya Gak usah dibalas Omongannya Tapi kayak dibuktiin aja Gitu Tapi Itu Ngebertahan lama Singkat cerita Gue Pindah ke Padang Waktu itu Kelas 2 SD Jadi Gue tuh sebenernya Tidak lahir Di Padang Dan Tapi besarnya disini Dan lingkungan Baru dong Gitu kan Nah Disinilah Awal gue jadi pribadi Yang gak pede Sejak SD Itu Gue selalu Diketawain Dengan Gigi kelinci gue Gitu Kayak Diololo Diketawain Sama temen-temen lainnya Yang bikin gue kesel Dan sedih Sebenernya Emang gigi gue Mengganggu kalian Apakah gigi gue Sememalukan itu Sampai Mesti diketawain Dulu gue mikirnya gitu Akibatnya Gue jadi gak pede Dengan gigi gue Dong Tiap foto Pasti gue selalu Mingkem Selalu Kayak Setiap foto tuh Selalu gak pede Gitu loh Apalagi kalo misalnya Gigi gue keliatan Gitu kan Terus Sampai gue juga Mengalami hal yang sama Gitu Ada satu cowok Dia itu Ngomong ke temennya Gini kayak Carin gue cewek dong Gitu kan Terus temennya Nyebut nama gue Tika Tika tuh cakep Gitu ya kan Terus kata Si cowok ini Cakep sih Tapi giginya itu loh Dan Dia tuh ngomong Jadi kayak Kalo di SMP gue tuh ya Ada balkon gitu Di depan kelas Jadi gue tuh di Meja gue tuh dekat Jendela gitu loh Jadi gue lagi duduk disana Terus mereka ngomong di luar Jadi gue kedengaran gitu Apakah mereka sengaja Gue gak ngerti deh Oke itu cerita Yang kedua Nah Cerita selanjutnya Itu gue ngeliat temen gue Baru keritingin rambut Cakep Gue kayak pengen juga gitu Padahal Papa udah bilangin Lu gak cocok Nah Rambut keriting gitu Cuman gue anaknya emang Keras kepala gitu kan Kekeh banget Keritingin rambut Kayak Padahal rambut gue tuh masih Sehat Masih belum tersentuh Kayak masih perawan gitu loh Kayak Belum tersentuh Dengan bahan-bahan kimia Apapun Terus setelah Dikeritingin Si tante salon Dia bilang ke gue gitu Kayak jangan disisir dulu ya Kalau dibasahin boleh Tapi Jangan pake sampo Kayak gitu Nah kebiasaan abis mandi kan Gue sisiran ya gitu Jadi gue lupa Dan gue sisir Terus Ngembang deh Maksudnya Fail gitu loh Keritingnya jadi Gak yang Nyatu gitu Tapi kayak Terbelah-belah If you know I mean Ya gitu deh Pokoknya Fail lah gitu Terus Sampai Karena dia mengembang Dan tidak jelas Gue mengenal lah Namanya catok Ya gue catok terus tuh Gitu kan Awalnya pake vitamin Tapi Lama-lama Vitaminnya kan Abis gitu ya Waktu itu gue lagi di Jakarta Dan Mager banget beli Vitamin rambut Waktu itu gue gak tau Beli dimana Kayak gitu Jadi Sampai di Padang pun Gue gak pake Sampai akhirnya Rambut gue rusak Bercabang Terus gue capek kan Nyatok terus Gue ngeliat satu temen gue Itu Dia abis keratin Gitu Abis keratin Tapi bagus ya Gitu Kayak gak usah capek-capek Nyatok Padahal Sebenernya dia tuh Juga nyatok lagi Gitu Biar rambutnya tuh Enggak Keratin tuh Kalau misalnya kalian gak tau Dia tuh Semacam smoothing Smoothing Tapi Lebih smooth Gitu lah Kayak smoothing kan Kayak Tegang gitu ya Gitu gak sih Kalau bonding Levelnya tuh Bonding tuh Kayak kasar Kaku gitu Kalau smoothing Agak lembek Tapi tetep tegang kan Kalau misalnya keratin tuh Dia tuh Gak yang tegang banget Kayak rambut asli gitu loh Nah gue tertarik gitu kan Akhirnya gue keratin Dan At the end Rambut gue hancur gitu Makanya itu tuh Rambut gue hancur banget Gitu Oke Next itu Juga gue dulunya Emang punya jerawat kecil Biasa gitu lah Biasalah basic Pas sesempe Jadi Sebenernya itu kan Karena jidat doang Gitu ya Makanya Karena Gue tuh ponian Jadi di jidat gue tuh Ada Apa ya Kalau kata orang sekarang tuh Ya pokoknya jerawat kecil-kecil lah Gitu Jadi Gue tuh Deket Dengan salah satu Mama Temen gue gitu Nah dia mengajarkan gue Untuk facial Kayak Lihat tuh muka anak Tante Mulus kan Karena dia Facial Kayak gitu Ya anak SMP lah Gitu Gue kayak Oh iya gitu ya Tante ya Gitu-gitu Nah gue pergi facial Akhirnya Poli-pori gue Kebuka Dan Ya jerawat muncul Guys Terus Terus Gue punya Cerita selanjutnya Itu Gue punya Pacar pada saat itu Yang toxic Parah Dia kayak bilang Gue gendut Padahal gue gak gendut Gitu Terus gue kayak Jadi insecure gitu Emang iya ya Gue gendut Gitu-gitu kan Padahal ya Masa iya Dia tuh Bandingin gue Kayak Dia tuh Minta gue Kayak cewek-cewek Yang Ada ototnya Gitu Kayak Agnes mau Itu tuh kayak Oh my god Susah kan Untuk kayak gitu Nah dia tuh Nge-push gue Untuk Diet Gitu Olahraga Gitu-gitu Nah terus gue sempet marah Dong Oke next Gak usah dibahas Terus Next Cerita itu Tiap gue menyampaikan Pendapat Gue Ya tiap gue menyampaikan Pendapat Atau bertanya Gitu Tiap temen gue Presentasi Gue selalu Diomong-omongin Kayak Sok-so nanya lah Pertanyaannya muter-muter Emang sih Gue kayak Muter-muter At least Gue tuh nyoba Gitu lah Ya kan Gue tuh Ingin bertanya Ya gak sih Terus Banyak deh Kayak omongan Inilah 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 Itulah Gitu kan Bikin gue tuh Tertekan Dan kayak malas Gitu Membuat gue Kayak gak berani Ngomong lagi Gitu Terus gue juga Pernah Direndahkan Di depan kelas Sama guru gue sendiri Mungkin Kalau yang sekalas sama gue Pas kelas 3 SMA Pasti tau Kayak Gue Pernah dibilangin Kayak gini Kok bisa Orang seperti kamu Jadi ketua kelas Gitu Kayak Wtf men Gitu Kayak Emang saya Orang seperti apa Sampai ibu bisa bilang Begitu Di depan temen Satu kelas Dalam hati Ya pastinya Gue gak bisa jawab lah Maksudnya gue gak ngejawab Dan tidak melawan Karena di sekolah gue itu Kalau nilai sikapnya C Langsung otomatis Tinggal kelas Kayak gitu Kayak Image-nya langsung jelek lah Gitu Nah sikap kan Ke gurunya juga Gitu kan Ya udah gue diem aja Tuh Nahan kan Kayak Kesel banget gue Gue mendem aja Yang padahal gue jadi ketua kelas pun Dipilih gitu loh Dipilih langsung Sama wali kelas gue Pada saat itu Bukan gue yang ngajuin diri Gak Dia kayak gue tuh Ditunjuk lah Gitu Nah semua kejadian-kejadian Yang gue udah ceritain tadi Itu membuat gue jadi pribadi Yang gak pede Minderan Dan takut salah gitu Kayak Takut dengan komentar-komentar orang Gitu Jadi kayak gue lebih pilih Diem gitu kan Di balik gue yang ceria Sebenernya Kayak gue ketawa-ketawa Diem aja Kalau digituin Sebenernya gue bertanya Dan ngaca gitu Sama diri sendiri Emang iya ya Gue segitu jeleknya Dari ngeliat rambut gue Yang rusak Dan jelek Muka gue Yang jerawatan parah Gigi kelinci gue Badan gue Yang gak shaping Gitu Gue yang Gue jadi ngelihat Semua kekurangan gue Gitu Pernah gak sih kalian Sampai malas ngaca Karena gue tuh selalu Tiap ngaca Selalu kayak dalam hati Kayak gini nih I had my big teeth I had my big forehead I had how I have scars On my face Gitu Kayak gue juga Benci rambut gue Gitu Kayak it's thick and messy Kayak semua orang tuh Selalu bilang Gue tuh Kayak gak pernah sisiran Sejak gue lahir Gitu Kayak padahal tuh Gue udah sisiran Gitu But I still look like it Gitu Dan ketika gue Maskeran Dan gue Catok Gitu kan Orang pasti mikir I try so hard Gitu lah Buat Terlihat Baik Gitu Padahal kayak Gue udah mencoba Dikata-katain Gue gak nyoba Berubah Itu Dikata-katain juga Jadi kayak Apa yang benar sih Kayak gitu kan Kayak I had every feature On myself Gitu Jadinya gitu Kayak I'm insecure About everything Kayak Temen gue juga Semuanya Benci dengan Badan mereka Gitu Dan Gue juga tetep bilang Ke mereka Jangan insecure Gitu Tentang diri lo Kayak If you aren't like this You'll then be you Gitu sih Itu yang gue bilang Ke temen-temen gue Kayak gue sering banget Dalam keseharian Nasehatin orang Buat kayak Pede dong Tapi sebenernya Itu tuh Sesuatu yang Susah banget Untuk di create From ourself Of course Kayak gue juga Sering banget Bilang gini Ke diri gue sendiri Kayak Pede Tapi sebenernya Itu susah Gitu Kayak Sesuatu yang Sulit Gitu kan Sampai suatu ketika Gue tercerahkan Oleh Mantan Asik Jadi waktu itu Cowok gue lah Gitu kan Jadi Dia tuh selalu excited And support Every little thing I did Gitu Jadi Dia selalu bilang So proud of you Walaupun ya mungkin Gak perfect Gitu kan Yang gue lakuin Itu gak perfect Gitu Kayak dia tuh selalu Bilang gue tuh cantik Gitu Even gue gak yang Apa sih Kayak gak proper Proper banget Kalau pergi sama dia Gitu kan Tapi Dia tuh selalu bilang Gue cantik Gitu Ya gak tau sih Itu paras apa gak ya Karena dia pacar gue Tapi Kita tau dong Yang mana yang tulus Mana yang gak Gitu kan But He loves me With my imperfect Gitu Dengan gue yang begini Kenapa gue gak Love juga Dengan diri gue sendiri Gitu loh Ya kan Kayak Kita memulai Dari diri sendiri Asik Sampai akhirnya gue Capek Dan sadar Gitu Just be yourself Try to love yourself Than anyone love you Gitu Kayak gitu deh Terus I always think Having insecurities Are okay Kamu gak Harus selalu Paksa diri kamu To ignore The thing that you dislike Gitu Kayak Intinya tuh Gue juga Sampai sekarang Masih insecure Kok dibilang insecure Gue masih insecure Gitu Sama gigi gue Sama badan gue Sama muka gue Sama rambut Dan semuanya Kayak gitu Just like most of you out there Di luar sana Tapi sampai akhirnya Gue sadar gitu Dan menerima Semua itu Adalah Cara kamu Jadi diri kamu sendiri Intinya tuh kayak Menerima lah Menerima diri kamu sendiri Dan yang paling penting adalah Jangan pernah Membandingkan diri kamu Dengan orang lain Kayak jawaban Temen kita tadi Yang di instastory Kan ada tuh Dari social media Kita ngeliat orang Yang cantik Merasa kita tuh Udah paling jelek Gitu Kayak I'm pretty sure Mereka pasti ada juga kok Yang insecure Dari apa yang Udah mereka punya gitu And that's okay too Gitu If you see the most Beautiful person You've seen in your life Kayak gue tuh Berani jamin Dia juga pasti Kalo ngeliat Orang lain gitu Kayak Damn I wish I wish her Gitu loh Pasti Kayak Nothing else matters Than feeling comfortable With your own body Tapi sebenernya Insecure Gak perlu lo tentang Emang fisik aja sih Tadi ada yang jawab Achievement Orang lain Dan Mindset dia Yang gak mau memulai Sebenernya The only thing that we can do Is invest in your life Gitu Gimana caranya Ya dengan mengikuti Banyak aktivitas Gitu Kayak Such as Gali lagi bakat kamu Kayak All your interest Misalnya Gue nyobain Gue suka ngomong Gitu Tapi Mungkin gue gak pede Kalo misalnya Mendapat reaksi langsung Dari orang Gitu kan Nah jadi gue Meluangkannya lah Di podcast ini Misalnya kayak gitu Atau Melakuin apa yang lo suka deh Kayak Sampai Akhirnya kita bisa Membangun Self-love Yang Bikin your pride Gitu lah Kayak Grow your own passion And make you proud Of yourself Gitu Jadi Kenapa Akhirnya aku bisa Confident Jadi ada yang nanya Kok bisa pede Sitik gitu Maksudnya gue juga Gue gak punya suara Yang bagus Gitu ya Gue bukan musisi Tapi Di instagram gue Upload Gue nyanyi Gitu Atau di youtube Atau Ya gitu deh Padahal kan Menurut gue Ya gue seneng Ngelakuinnya Dan gue Gak peduli gitu Komentar orang Mungkin gue akan Menerima Masukan yang membangun Tapi kalo Orang yang mencelah Kayak Suara lo gak bagus Yaudah gak apa-apa Kalo misalnya gak suka Bisa di skip Kayak gitu loh Kayak Bukan urusan kita Kita gak bisa kontrol Omongan orang Mending kita mengkontrol Apa yang Bisa kita kontrol Gitu Misalnya Dari diri sendiri Gitu Kalo misalnya Ada komentar yang Tidak mengenakan Yang gak usah Diambil pusing Gitu kan Dan Kenapa Akhirnya aku bisa Confident Itu ketika Aku nyaman Dengan diri aku sendiri Gitu Dan Gue tuh obses Gitu Obses Bisa dibilang obses Gue tuh suka Belajar sesuatu yang baru Kayak pelan-pelan Membangun diri gue sendiri Kayak gitu Dan kalian juga Pastikan kalian tuh Gak banding-bandingin deh Diri sama orang lain Itu Kunci terpenting Gitu Kayak Serap Positivity Dari orang-orang yang positif Gitu Atau Lingkungan yang positif Kayak Upgrade Gitu loh Diri kamu Pasang Mindset Mindset Continuously Growing Atau Kayak Terus bertumbuh Ya dengan Menyerap banyak Informasi Gitu Kenapa Ya dengan Begitu Self-love lu Dan self-pride Kita juga Bakal Keeps increasing Kamu gak bakal Takut Ketemu dan Ngobrol Dengan orang baru Bahkan Yang lebih Dari kamu Sekalipun Gitu Dengan begitu Kita semakin Dibuat sadar Bahwa We know Nothing yet Gitu Kayak Atau mungkin Dengan orang yang lebih cantik Mungkin Gitu kan Karena Sebenernya cantik itu Gak soal fisik aja Gitu Kalau misalnya Lo cantik Tapi otaknya kosong Kan Bercuma kan Jadi yaudah Kita invest Diri kita Dengan Wawasan Dengan Tahu Diri kita Lebih dalam Gitu Kayak Gue tuh passionnya apa Gitu Gue tuh Jagonya Dimana Gitu Dengan kita udah nyaman Dengan diri kita sendiri Dan kita sudah ada Pegangan nih Yang kita invest Tadi Ya kita bakal Pede aja gitu Dengan diri kita sendiri Pasti Pikiran lo gak bakal Mikirin Omongan orang lain Kayak Your time Lebih berharga Untuk Invest yourself Daripada Mikirin Omongan orang Gitu loh Jadi Cintai diri kamu Keep growing And keep Being you Gue tutup disini Sampai ketemu Di episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih.